Intro Kembalilah pada Tuhan Apapun keadaan kita Saat ini dia tetap mengasih Dan menyayangi kita Kembalilah pada Tuhan Bersujud memohon ampun Bersujud padanya Dia akan memberikan Dan menyembuhkan kita Dia akan menghapus Segala dosa kita Seperti kabut diterbangkan angin Dia akan menghapus Segala dosa kita Seperti awan yang tertiup angin Intro Di saat kita mengendahkan dia Kasar nelai rambutku Akan jatuh Dan binasa Tanpa Seizin dia Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Shalom Mejuah-juah Kita patut bersyukur pada Tuhan Oleh karena Anugerah dan cinta kasihnya Tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita Hingga saat ini Kita masih diberi kesehatan Kekuatan Serta sukacita Di dalam Tuhan Sebelum kita Membaca dan merenungkan Pirman Tuhan Marilah kita Terlebih dahulu Berdoa Kita Berdoa Bapak kami yang di sorga Terima kasih Tuhan untuk Pagi hari ini Kasih-Mu Telah mengantarkan kami Kami bersyukur Atas segala berkat-Mu Ya Tuhan kami Hendak mendengarkan Pirman-Mu Pimpin Kuasai kami Dengan roh kudus-Mu Supaya kami Sungguh-sungguh dapat Mengerti Dan terlebih Mampukan kami Di dalam Melakukan pirman-Mu Di tengah-tengah berbagai Situasi Yang Tuhan izinkan Untuk kami Alami Berpirmalah Pada kami Ya Tuhan Kami Anak-anak-Mu Telah siap sedia Untuk Mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Haleluya Amin Pirman Tuhan Yang menjadi Bacaan Sapan Teduh Kita Pagi ini Terambil dari Kitab 1 Petrus 3 Ayat 19 Pirman Tuhan Saya bacakan Dalam Alkitab Terjemahan baru Edisi Kedua Pirman Tuhan Berkata Demikian Dan Di dalam Roh itu juga Ia Pergi Memberitakan Injil Kepada Roh-roh Yang Di dalam Penjara Demikian Pembacaan Pirman Tuhan Saudara-saudara Yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Rangkaian Ibadah Prapaskah Yang dimulai Dari Kamis Putih Jumat Agung Dan hari ini Sabtu Pengharapan Merupakan Masa Dimana Kita Dingatkan Kembali Bagaimana Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Sedang Menyelesaikan Misi Bapaknya Untuk Menyelamatkan Manusia Melalui Karya Salib Sehingga Di Sabtu Pengharapan Ini Kita Mengenang Saat Yesus Berada Di dunia Orang Mati Sebelum Hari Kebangkitannya Besok Di hari Minggu Yang kita Peringati Sebagai Paskah Bagian Dari Bacaan Kita Sesungguhnya Menjelaskan Kepada Kita Kemana Yesus Pergi Setelah Kematiannya Dan Apa Yang Dilakukannya Di dalam Dunia Orang Mati Saudara-saudara Selama Bertahun-tahun Para Ahli Alkitab Telah Menawarkan Beberapa Penafsiran Tentang Apa Yang Dimaksud Dengan Hal Ini Seperti Yang Dikatakan Martin Luther Ini Merupakan Sebuah Teks Yang Luar Biasa Dan Bagian Yang Lebih Tidak Jelas Dibandingkan Dengan Bagian Lain Dalam Perjanjian Baru Sehingga Saya Tidak Tahu Dengan Pasti Apa Yang Petrus Maksudkan Tentang Arti Bagian Sulit Dan Luar Biasa Ini Ada Empat Pendapat Pertama Roh-roh Terpenjara Itu Adalah Anak-anak Allah Dan Mereka Yang Jatuh Kedalam Dosa Kedua Proklamasi Yang Kristus Lakukan Mirip Tugas Nuh Yang Mengajarkan Orang-orang Zamannya Untuk Bertobat Ketiga Roh-roh Tersebut Adalah Orang-orang Pilihan Allah Yang Belum Sempat Mendengar Injil Keempat Roh-roh Tersebut Adalah Orang-orang Yahudi Yang Terpenjara Oleh Torat Dan Menantikan Mesias Entah Tapsiran Mana Yang Tepat Yang Pasti Tidak Ada Kekuatan Apapun Yang Dapat Menghentikan Kemenangan Dalam Dan Menurut Kristus Yesus Dengan Mengacu Kepada Tuhan Yesus Petrus Ingin Mengorbankan Harapan Di Dalam Mereka Yang Sedang Menderita Karena Dia Ia Menang Dalam Kematiannya Mereka Pun Demikian Sangat Menarik Untuk Mempelajari Berbagai Berbagai Perjelasan Yang Ditawarkan Oleh Para Ahli Alkitab Tetapi Tidak Ada Satupun Yang Mengubah Kebenaran Esensial Bahwa Kristus Telah Mati Dan Kemudian Dihidupkan Kembali Bahwa Dia Menderita Demi Kita Dan Kemudian Dimenangkan Selamanya Oleh Kuasa Allah Petrus Mengakhiri Ayat Sebelumnya Dengan Sebuah Pernyataan Yang Menyatakan Bahwa Yesus Telah Dibunuh Secara Jasmani Tetapi Dibangkitkan Secara Rohani Saudara-saudara Sekitar 30 Tahun Setelah Kebangkitan Yesus Orang-orang Kristen Menghadapi Pengeniaan Yang Lebih Besar Oleh Karena Iman Mereka Bagaimanakah Seharusnya Mereka Menanggapinya Bagaimanakah Seharusnya Kita Merespon Penderitaan Pada Masa Kini Rasul Petrus Menulis Surat Ini Untuk Menghibur Orang-orang Percaya Dan Mendorong Mereka Untuk Tetap Kuat Ia Mendorong Mereka Untuk Menaruh Seluruh Pengharapan Mereka Pada Masa Depan Yang Sempurna Bersama Kristus Dan Untuk Taat Serta Percaya Kepadanya Pada Masa Kini Bahkan Dalam Penderitaan Salah Satu Pandangan Mengatakan Bahwa Ayat Tersebut Menggambarkan Kebangkitan Rohani Yang Terjadi Sebelum Kebangkitan Pisiknya Pada hari Minggu Paskah Yang Pertama Hal Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Dalam Bentuk Rohani Masih Hidup Dan Memberitakan Kepada Roh-roh Yang Ada Di Dalam Penjara Sebelum Kembali Ke Kehidupan Jasmani Ini Bisa Berarti Apa Saja Mula Dari Mereka Yang Telah Meninggal Sebelum Pelan Kristus Malaikat Yang Telah Jatuh Dan Sejumlah Pilihan Lainnya Untuk Menjelaskan Nas Bacaan Kita Kita Dapat Memperhatikan Beberapa Hal Pertama Pemberitanya Yaitu Kristus Yesus Yang Kedua Para Pendengarnya Yakni Mereka Sudah Mati Karena Mereka Sudah Mati Dan Raga Mereka Sudah Punah Ketika Rasul Petrus Berbicara Tentang Mereka Maka Dengan Tepat Ia Menyebut Mereka Sebagai Roh-roh Yang Sekarang Berada Di Dalam Penjara Yang Ketiga Dosa Orang-orang Yang Sudah Mati Itu Ialah Mereka Tidak Taat Mereka Memberontak Tidak Mau Insap Dan Tidak Percaya Menurut Ardikata Yang Dipakai Yang Keempat Peristiwa Yang Terjadi Terhadap Mereka Yang Sudah Mati Ialah Tubuh Mereka Tenggelam Dan Roh Mereka Dicampakkan Kedahun Neraka Yang Disebut Sebagai Penjara Saudara Saudara Dari Keseluruhan Kisah Ini Kita Dapat Belajar Bahwa Pertama Kristus Menawarkan Pertolongannya Kepada Mereka Mengutus Rohnya Memberi Mereka Peringatan Yang Semestinya Melalui Nuh Dan Menunggu Untuk Waktu Yang Lama Supaya Mereka Berubah Kedua Walaupun Allah Bersabar Menunggu Orang-orang Berdosa Untuk Waktu Yang Lama Kesabarannya Akan Habis Pada Akhirnya Tentu Tidak Pantas Bagi Gagungan Allah Yang Akbar Itu Untuk Selalu Menunggu Manusia Dengan Sia-sia Ketiga Roh-roh Para Pendosa Yang Tidak Taat Itu Segera Setelah Keluar Dari Tuh Mereka Dicampakkan Kedalam Penjara Neraka Yang Dari Situ Tidak Akan Ada Penebusan Lagi Yang Keempat Jalan Yang Dikuti Oleh Kebanyakan Orang Bukanlah Jalan Terbaik Atau Terbijak Atau Teraman Untuk Kita Ikuti Apa Apa Ditekankan Oleh Petrus Dari Kristus Melalui Bacaan Kita Yalah Teladan Kemenangan Dan Dampak Positif Kematiannya Bagian Ini Tidak Mengajarkan Bahwa Sesudah Kematian Orang Masih Diberi Kesempatan Untuk Bertobat Dan Diselamatkan Petrus Ingin Menegaskan Bahwa Pada Saat Kematiannya Kristus Menang Sebab Rohnya Tidak Mati Tetapi Bebas Dan Memartakan Kemenangannya Kiranya Melalui Sabtu Pengharapan Ini Kita Senantiasa Melihat Bagaimana Upaya Tuhan Yesus Untuk Menyelamatkan Kita Semua Supaya Kita Menjadi Milik Kepunyaan Allah Terpujilah Nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Amin Mari kita Bersatu Dalam Doa Ya Tuhan Mempukan Kami Untuk Memahami Firmanmu Dan Karyamu Ketika Engkau Berada Di Dunia Orang Mati Engkau Memberitakan Injil Kepada Roh-roh Yang Ada Di Dalam Penjara Misimu Ialah Supaya Kami Semua Makhluk Ciptaanmu Beroleh Anugrah Keselamatan Di Dalam Kasih Tuhan Supaya Pengorbanan Yesus Kristus Di Atas Kawis Salib Tidak Sia Sia Terima Kasih Tuhan Untuk Keselamatan Yang Tuhan Anugrahkan Bagi Kami Ya Tuhan Kami Kami Mendoakan Runggun Pontianak Pos PI Sintang Sekadau Dan Singkawang Tuhan Kiranya Mengurapi Memperlengkapi Semua Hamba Tuhan Pendeta Pekaris Pertuadiakan Dan Juga Unit-unit Pelayanan Yang Telah Kau Panggil Mereka Dalam Rangka Memajukan Pelayanan Kasih Tuhan Memberkati Runggun Dan Pos PI Sehingga Mereka Sungguh-sungguh Tetap Bersemangat Untuk Mengabarkan Injil Tuhan Dan Kedepannya Semakin Bertumbuh Dan Berkembang Ya Tuhan Kami Serahkan Hidup Kami Dalam Tangan Pengasihan Mu Proh Kudus Menyertai Kami Ampuni Kami Tuhan Dari Segala Dosa Dan Selahan Kami Supaya Kami Layak Untuk Menerima Semua Yang Terbaik Yang Tuhan Hendak Nyatakan Bagi Kami Inilah Doa Kami Kami Persembahkan Dalam Satu Nama Yesus Kristus Yang Sudah Mengajar Kita Berdoa Marilah Kita Berdoa Bersama Sama Bapak Bapak Kami Yang Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi lepaskalah kami daripada yang jahat Sob engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi, mejuah-juah, Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton